Ada cerita orang, pengantian dua masuk ke sini, terus hilang. Hilang masuk ke sini. Jadi setelah mungkin habis hijab kobol, terus mereka pelesiran, masuk ke sini dan hilang. Jadi seorang pengantian baru yang bulan madu di sini, di dalam gua. Jadi akhirnya ditelan, hilang sampai sekarang. Jadi nggak kembali ya? Nggak. Nggak kembali. Coba kamera cek ke situ tuh. Nih, nih, nih. Nih, nih. Nih, nih, nih. Eh. 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 Itu, itu, itu. Seperti lumpur tapi hidup nih. Nih, nih, nih. Eh. Eh. Itu gara-gara kesana. Eh. Itu dari ruangan tuh, itu kesana. Yuk. Yuk lewat mana nih? Oh lewat sini nih. Yuk. Pindah ke sini nih. Lalu. Coba sini yuk. Kamu pernah lihat ini belum? Belum. 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 Berani nggak? Enggak lah. Coba dekatin di sana, dekatin. Iya. Takut. Takut? Iya. Tadu, tadu. Tadu, tadu. Aku ingin begitu. Aku ingin begitu. Ini ingin itu banyak kali. Loh ini kok, apa namanya, hampir sama di lokasinya ini. Ini, pokoknya gunungnya loh. Memang sih ya, namanya gunung di Indonesia tuh hampir sama. Dengan keadaannya itu ada seolah-olah kayak bukit itu, dan juga hijau hampir sama. Tapi disitulah ada pidutur-pidutur semesta yang disembunyikan. Ada rahasia alam. Nah, supaya kita bisa terkoneksi dengan semesta, nanti kita akan mendatanginya di sana yang ada kuah. Jadi, adalah teka-teki alam. Mari kita berdikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan nafas, serta di setiap detakan jantung. Artinya, kita menemukan, selalu meninggalkan dejak, dan menemukan dejak positif di setiap lokasi di sana, ya. Nanti kita sambil menunggu-nunggu, itu siapa? Bang Yono, belum datang ini. Biarnya jam segitu sudah datang, ini belum datang juga. Tenang aja sambil jalan, ya. Tenang aja. Oke. Oke, sini-sini. Ya, udah di jam 3 malam. Iya, sini-sini. Oke. Tapi dari tadi, loh. Dari tadi? Iya. Oke, nggak apa-apa, ya. Yang penting kita bertemu, ya. Iya, kita sepakat untuk, apa namanya, spirit ke sana. Semangat untuk menuju ke satu lokasi, untuk meraih ilmu. Kita belajar bareng-bareng, ya. Salam dulu nih, belum di salam-salam. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwakerto. Salam lento. Tentunya kami akan selalu siap untuk menghibur kalian. Menghibur dalam perjalanan tadapur alam. Perjalanan pikir jalan yang mana di satu lokasi, di setiap tempat itu ada sebuah bahasa semesta yang disampaikan. Tentunya kita harus selalu merendahkan ego kita. Melenturkan batin kita supaya tahu persis apa sih nilai positif dari perjalanan di kiri jalan ini. Nah ini, ada lokasi di sebelah sana itu yang namanya kuah. Jadi kuah itu salah satunya menyimpan suatu cerita misteri yang samar-samar. Kurang lebihnya, kurang lebihnya, baru-baru ini ada sepasang pengantin yang hilang di sana. Waduh, ini denger-denger soal pengantin ini. Ya ya, katanya pengantin itu ketika pergi, ya itu tidak pamit sama orang tuanya katanya. Jadi akhirnya hilang di situ, nggak bisa kembali. Yuk, silakan aja yuk. Oke, sempat nasaran nih sama pengantinnya. Yuk. Oke, perhatikan teman-teman, kita sampai di bibir kuahnya. Seperti ini keadaannya. Ini hanya belum tahu persis tentang cerita daripada kuah ini. Tapi sebelum kita mendengar dari beliau nanti warga sini asli yang menceritakan tentang kisah-kisah atau misteri daripada kuah ini. Kita aktifkan dulu sensornya. Sensor yang sudah dikarunakan Tuhan pada diri kita masing-masing. Dan juga sensor itu diantaranya ada indera pengelihatan, indera pendengaran, indera perasa dan seluruh indera kita aktifkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau gagal dalam mengertikan. Baik, Mas. Namanya siapa ya? Mas Surip. Mas Surip. Mas Surip masih di sini ya? Iya. Baik, iya. Jadi begini Mas, saya kan dari Cilacap ini kepingin tahu persis tentang cerita-cerita daripada kuah ini. Mas Surip sendiri tahu nggak ceritanya bagaimana? Ceritanya... Oh, ada Mika Mas? Sebentar. Ada. Ya. Sebentar ya. Oke. Ya. Sebentar Mas, ini dipakaiin dulu. Maaf ya. Iya. 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 Oke. Iya Mas, saya tadi kembali pada tadi ceritanya. Kira-kira kuah lebihnya bagaimana Mas? Ya, zaman dahulu ada cerita orang mengatakan dua masuk ke sini. Iya. Terus hilang. Hilang masuk ke sini? Iya. Masuk ke sini. Jadi, setelah mungkin habis hijab kobol, terus mereka pelesiran, masuk ke sini dan hilang. Gitu. Dari sejak itu, kuah ini menjadi momok. Artinya orang-orang ke sini itu ketakutan ketika masuk kuah ini. Takutnya ditelan oleh kuah ini. Gua ini. Iya. Jadi, ini ada cerita luar biasa ya. Keren. Ada cerita jadi seorang pengantin baru yang bulan madu di sini. Ya. Di dalam kuah. Jadi, akhirnya ditelan. Hilang sampai sekarang. Itu... Jadi, nggak kembali ya? Nggak. Nggak kembali. Oke. Baik. Mas sendiri, pernah masuk ke sana belum? Belum. Belum? Belum. Takut? Ya. Takut. Jadi, warga sini maksudnya kebanyakan kalau masuk lebih dalam itu takutan gitu ya. Iya. Takut jatuh. Takut jatuh, tapi nggak takut ketelan? Nggak. Nggak. Masih sudah punya keluarga belum? Belum. Belum. Masih orisinil. Masih single. Mas Hurif masih single. Alhamdulillah kita menemukan perjagaan yang tampan ini di warga sini asli. Yang mana akan tadi bercerita tentang misteri di depan kuah ini. Baik. Yuk. Kita ngetepet ke sana. Masuk. Masuk saja biar pelan-pelan supaya kita betul-betul mengerti. Apa sih maksud dari semua ini? Yuk. Oke. Seperti biasa. Sebelum masuk lebih dalam, kita melakukan ritual dulu. Ritual wajib kepada seluruh makhluknya Allah yang ada di sini. Assalamualaikum. Kulonowun. Puntun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berempat mohon izin untuk memasuki kuah ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Pelan-pelan saja kita melangkah dan kita lihat dulu dari berbagai sisi kuah ini yang unik ya. Pusatkan pandangan kita kepada pebatuan-pebatuan ini yang unik, yang seolah-olah apa namanya ini mengajak kita ke dunia lain. Keren bahasanya ya, jadi mengajak kita ke dunia lain. Apa ini maksud? Tentu, apa namanya, dunia itu dunia baru. Ya dunia baru yang kita akan arungi. Baik. Jadi, antara ini adalah batu kapur, ini teman-teman. Batu kapur. Batu kapur ya, jadi kuahnya berbeda dengan kuah-kuah yang sebelumnya. Ini adalah wujudnya kapur, demikian adanya. Tapi kita belum tahu persis kedalamannya. Jadi, tentu ada tulnya. Yuk. Oke. Udah ada rasa merinding belum nih? Belum. Belum. Ya. Baik. Ya. Nanti mungkin ada energi-energi asing di dalam sini yang nanti akan merefleksikan batin kita. Makanya kita tuh semuanya yang nonton dan juga pekameramen juga aktifkan sensornya dulu. Jadi, sensor yang dimiliki itu semua injera dalam diri kita itu diaktifkan supaya mendengar dengan bijak, melihat dengan bijak dan merasakan dengan bijak. Nanti akan paham apa yang dimaksud. Yuk. Wah, ini ada tangga kebawah nih. Ada titian tangga. Ya. Oh, berarti ke dalam sana ya maksudnya. Iya, masuk ke sana. Oke. Tapi seram juga ini. Licin. Licin, ya. Iya. Mana kodok? Itu. Oke. Gak apa-apa ya. Jadi, ada permujudan macam-macam di sini termasuk kodok yang suka melompat-lompat selayaknya itu pikiran kita yang suka melompat ke sana kemari. Hehehe. Kadang-kadang ingat si Anu. Tiba-tiba ingat si itu. Tiba-tiba ingat utang. Hehehe. Itu ya. Si kameramen tuh. Hehehe. Kayak kodok sifatnya itu melompat-lompat. Yang penting jangan selalu melompat ke jauh ke sana. Jadi melompat ke masa depan. Akhirnya kita tuh takutan. Takut menghadapi masa depan. Hehehe. Oke. Di sini tanahnya berbeda nih. Agak kecoklatan. Aduh. Ya iya. Assalamualaikum. Di sini warnanya kehitaman tanahnya. Jadi sinar center saya kurang begitu kontras ini. Jadi kurang terang mohon maaf ya. Tuh. Ya keren. Gitu dong. Terang ya. Jadi enak nanti penontonnya melihat sesuatu yang indah di sini. Hehehe. Alhamdulillah. Kira-kira kemana ini ya. Pengantin itu yang hilang selama berapa tahun yang lalu. Udah lama ya. Udah lama. Udah lama. Baik. Jadi masuk ke sini mungkin untuk berbulan madu. Hilangnya itu ditemukan apa udah? Hilang. Gak pulang. Gak pulang. Gak ketemu. Ya. Baik. Itu kesana jelur kemana itu Mas tuh. Itu ada. Lorong kesana itu. Gak ada jalannya. Gak ada jalannya mentok. Mentok. Oh baik. Jadi disana mentok teman-teman. Jadi kita tidak kesana. Jadi itu penggambaran orang-orang yang selalu mentok pikirannya. Tidak punya akses jalan keluar dan putus asa. Namanya mentok ya. Mari kita jangan putus asa. Selalu optimis. Selalu kalau kita tenang pasti akan menemukan jalan. Akses kebaikan. Gitu lah. Yuk. Alhamdulillah. Keren sekali nih ya. Tentu lokasi yang berbeda dan suasana yang berbeda tentu mempunyai pantulannya berbeda juga. Waduh. Disini ada aromanya kurang sedap nih. Aromanya kurang sedap nih. Aromanya kurang sedap ya. Wah. Kita dulu. Ini. Oh. Ini yang dikarung apaan ini? Tanah. Tanah? Iya. Tanah. Tanah dikarungin. Jangan-jangan pengantin dikarungin nih. Oh batu ya. Batu ya. Oh mungkin untuk apa disana uruk-urruk ini ya. Iya. Assalamualaikum. Puntun. Ini disini suaranya menggaung nih. Menggema. Iya. Menggema dan menggaung. Jadi ada pantulan ke sini. Pantulan kembali. Nah. Di dalam sini tuh ada suara yang memantul. Jadi kembali pada kita juga. Sama. Pikiran kita pun harus memantulkan yang baik-baik. Artinya memancarkan yang baik. Selalu berpikiran yang optimis. Saya pasti mampu. Saya bahagia. Dan saya sangat bersyukur dengan keadaan ini. Itu loh. Jadi kita memantulkan yang baik. Jangan merengut terus. Nanti gagal-gagal. Paham terus ya. Jadilah orang-orang yang bijak. Yang pendengar. Menjadi pendengar. Artinya. Mau mengamati. Apa loh toolnya. Itu namanya bijak. Tapi kalau baru. Awalnya udah. Wak-wak-wak-wak. Itu namanya orang gagal paham. Jadi artinya. Kurang bijak ya. Yuk. Waduh becek nih. Licin. Licin dan becek. Ini keren sekali. Waduh. Kayak di sawah. Kayak di sawah ini. Baik. Kita sambil membacak sawah ini ya. Kecehan. Hehehe. Alhamdulillah. Keren sekali. Jadi. Memang. Goa itu mempunyai cerita masing-masing. Meskipun ada kesamaan. Di antara Goa satu dan Goa yang lainnya. Tetapi. Tentu. Ada perbedaan. Nah. Tuh. Panjang banget ternyata teman-teman. Ini juga. Urang-urangnya juga banyak. Tuh. Oh di sana. Lelawar. Ada banyak lelawar. Yang menyambut kita. Dan juga ada kecoa. Dan juga mahluk-mahluk. Seperti. Yang kecil-kecil. Tidak nampak di sini. Tapi gak apa-apa. Kita bukan tujuannya untuk mengganggu mereka. Kita tetap untuk berfokus pada perjalanan di kirjalan. Lalu apa tulunya? Ilmunya apa yang didapat? Ya. Tentu ada. Tadi. Seperti. Suara ini. Yang memantul ini. Adalah ilmu. Yang mana. Mengajak kita. Semesta ini mengajak kita. Untuk selalu memantulkan yang baik. Memancarkan yang baik. Berpikir. Optimis. Bersyukur. Gitu kambangnya lah. Oke. Meskipun aromanya kurang sedap. Disedap-sedapin aja. Disedap-sedapin aja. Dinikmatin aja. Justru inilah. Apa. Aroma kurang sedap ini. Justru mengingatkan kita. Ya. Bahwa kita itu sadar nafas. Ya. Menyedari nafasmu. Jadi jangan kayemen. Jangan apa. Mentang-mentang sudah enak. Ayem. Enggak sadar bahwa dirimu sedang nafas. Itu loh ya. Napas itu ya dari Tuhan. Udah diberikan cuma-cuma oksigen yang bersih. Tidaknya kita apa. Bersyukur. Alhamdulillah. Dan sadari nafas. Sadari nafasnya. Itu loh. Nikmati kekinian ini. Tidak pernah mengkhawatirkan masa depan. Dan tidak menyesali masa lalu. Jadi menunggal dengan keadaan saat ini. Oke. Mudah gak nih? Oke. Yuk. Alhamdulillah. Iya. Jadi di dalam sini juga ada sungai. Tapi ternyata keruh. Airnya. Kemana nih pengantinnya. Masa masuk ke sini ya. Hilang. Hilang. Gini. Eh. Kalau kira-kira. Menurut nala kita ini. Eh. Eh. Pengantin kok bulan madu di sini. Kayaknya kurang etis deh ya. Ya iya. Aduh kok aneh banget. Pengantin-pengantin kok bulan madu di mati seperti ini. Nah inilah. Eh. Yang menjadi ini kita. PR kita. Yuk. Lanjut. ini. Ini biacang sekali. Bacang sekali. Takut gak nih Mas? Mas Urip? Enggak. Enggak nih sekarang. Takut gak? Enggak. Enggak, saking merinding ya Oke Mas Yuris Mas Yuris ini pernah masuk ke dalam sana? Pernah ke sana maksudnya? Belum Baik, saya coba untuk masuk lebih dalam Jadi Ini ketika kita Masuk ke sana, lebih dalam Ini penggambaran Saja kembali kepada diri kita Supaya kita Bisa memenahi diri Masuklah ke dalam dirimu Kedalam goa, dalam dirimu Supaya tahu Kekurangannya Kesalahannya dan lain sebagainya Seperti itu Yuk Wah Licin hati-hati Oh sepanjang ini Kayak gini terus suasananya ya Maksudnya Enggak ada celah untuk apa Itu enggak Aduh Keren sekali Assalamualaikum Disini agak luas nih Oke Meskipun becek ini ya Ini Waduh Apa tuh Itu Gerak-gerak Berhatikan tuh Itu bergerak-gerak Kamera Kelihatan enggak Itu Kelihatan enggak Itu Kayak-kayak gerak tanahnya itu Kamera Kelihatan enggak I Itu menghadap sini Itu Jajaran Ya kan I Coba Yuk Assalamualaikum 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 Puntun Tadu Ini tadi Ih Coba kamera cek Itu tuh Nih 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 Tadu Eh Eh Tadu Seperti lumpur Tapi hidup nih 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 Eh Itu gerak-gerak Kesana Eh Itu dari ruangan tuh Kesana Yuk Yuk lewat mana nih Oh lewat sini nih Yuk Dari ruangan kesana tuh Ntar dulu Apa tadi sih Ntar dulu Oke Bismillahirrahmanirrahim Oh lewat sini nih Waduh Oke Jadi Tadi teman-teman Hanya melihat Apa ya Namanya tuh Mirip kayak tanah Tapi samar-samar Tapi dia bergerak Bergerak Lujuk ke sana tuh Ke atas sana Tuh Iya gak tau Mungkin kayak lumpur hidup tuh Kayak tuh yuk Bismillahirrahim Yuk Wah Ternyata tinggi juga ini Assalamualaikum Aduh Kemana tadi Alhamdulillah Aduh Mungkinkah disini orangnya Coba dulu Kita Lebih tenang lagi Sejenak untuk Relax Supaya kita Betul-betul bisa fokus Untuk membeningkan batin Menepke batin Supaya kita Tidak terlalu Buyar Kotor Alhamdulillah Alhamdulillah Dulu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Serem juga Serem juga Sini ya Terhatikan teman-teman Ini banyak Sobat namanya Jurang Hati-hati Hati-hati ya Yuk Pelan-pelan sini Kameranya Hati-hati ya Ini licin ya Oke Ya iya Ya iya Oke Eh Tadi saya mendengar suara Orang dehem Kayak orang dehem disana Dengar gak? Kayak gini Dengar gak? Yuk Siapa tuh? Assalamualaikum Lihat dulu teman-teman Kita perhatikan dulu nih Tadi ada suara Suara orang dehem Di arah sana Perhatikan dulu Kita tenang Siapa tuh ada yang melihat Di area sini Kira-kira Kameranya melihat gak? Kameramen tuh Di sini Seperti orang dehem nih Di area sini Bismillahirrahim Ntar dulu Bismillahirrahim Takut gak? Hah? Takut? Ntar dulu Kayaknya deh Biar sini tadi deh Nih Pindah ke sini nih Ntar dulu Coba sini yuk Tuh perhatikan tuh Eh itu Itu Perhatikan Tuh Tuh Kamera 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 Tengok 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 Kamu pernah lihat ini belum? Belum Belum Berani gak? Enggak Coba Takut? Iya Assalamualaikum Mbak Tenang aja Jangan Tengok Tenang aja ya Selalu saja Tenang Tenang Assalamualaikum Mbak Bunten Baik Teman-teman Sebelum kita Ini kita belum ada Koneksi Biar jadi Beliau tuh Sudah tahu Tapi kita Belum Ini jadi Kita Merendahkan Eko dulu Beningkan Bati dulu Supaya bisa Tersambung Dengan beliau Mudah-mudah Nanti kita Betul-betul Bisa tersambung Sehingga kita Bisa berkomunikasi Dengan beliau Ini siapa Maksudnya Apakah Ini yang dimaksud Ataukah bukan Yang dimaksud Pengantin hilang Ataukah bukan Tapi dari ciri-cirinya itu Serasa bukan Gak apa-apa Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Ada reaksi Ini ya teman-teman Perhatikan Perhatikan Ini ada Maksudnya Dua gerakan Berarti dia sudah Menyambut kita Dengan baik Maaf Assalamualaikum Mohon maaf Bila Kedatangan Kami mengganggu Panjelengan Ya Jadi saya Tartu Tartu dari Cilaca Dan saya Bersama Warga sini Ada Pak Mas Surib Ada Bang Mamat ada Bang Yono, kami berempat ke sini iya iya kami mohon maaf bila menganggupan jenengan iya tujuannya ini Mbah tujuannya di sini kami perjalanan dikir jalan yang kedua itu sambil mencari siapa tahu betul-betul maksudnya dari informasi tadi ada pengantin yang hilang ke sini mohon maaf apakah Mbah tahu seorang maksudnya kedua orang pelai penantin ini katanya menghilang di sini baik-baik Mbah sendiri maaf apakah Mbah siapa namanya maaf iya iya dari warga Pak Mbah jadi dari warga yang cerita tadi Mas Surib yang cerita ini katanya dulu pernah ada pengantin yang hilang sehingga gua ini sekarang terbengalai artinya bukan terbengalai tapi banyak orang ketakutan di sini itu iya jadi Panjenengan justru malah tahu persis iya Kedua pengantin itu sebelum dia menghilang justru ketemu beliau ini dan beliau justru menghalang-halangi jangan masuk ke dalam gitu gak boleh masuk tapi karena mungkin dia lagi asik-asiknya sehingga dihiraukan lah dihiraukan orang omongan ini sehingga dia masuk ke sana katanya masuk ke dalam jurang ada jurangnya di sana berarti di sekitar mana mbak jurangnya mbak oh disini ini jurangnya tadi oh baik-baik mbak apakah mbak enggak berusaha untuk menolong mbak maksudnya ketika dia jatuh padangkali masih bisa ditolong hidup gitu Sudah terlambat katanya jadi kata beliau ketika sudah diingatkan tetapi menghiraukan dia sama halnya dia tidak menghormati orang tua jadi akhirnya dia menghilang jatuh ke sana tapi tidak beliau tidak bersalah justru malah dia sudah mengingatkan Mengingatkan berkali-kali tapi dia ngeyel gampangnya seperti itu Iya mbak Mbak mungkin juga si pengantin ini apa namanya menganggap mbak ini orang biasa jadi akhirnya dia menghiraukan apa yang di kalimat mbak ini Iya Iya Mbak Mbak kan sudah lama disini ya mbak ya jadi Kok mbak masih pakaiannya bersih terus gitu mbak maksudnya seolah-olah tidak pernah ada debu pun tidak menempel gitu Maaf Maaf Iya Baik Baik mbak Ini di luar pikiran kita Ya Debu-debu pun tidak bisa menempel ke dalam dirinya karena ada yang melindungi katanya Ada yang enggak tahu ada kekuatan kekuatan yang melindunginya mungkin disini Coba di kamera mungkin kelihatan enggak seperti kayak balon Balon bening Maaf 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 Iya mbak Iya Mbak Apakah mungkin sebelum saya kesini apakah juga ada orang yang kesini yang bertemu dan ditemuin jenengan maksudnya ditemuin penjenengan Iya Iya Katanya jering orang kesini dan beliau memberikan kode seperti tadi ada DM tapi dihiraukan jadi akhirnya tidak bisa terkoneksi begitu Iya mbak Iya mbak Iya Jadi Kami gini kan kesini pun sebenarnya takut mbak Saya membawa ini jujur apa orang sini asri yang pernah kesini tapi katanya dia tidak pernah bertemu dengan jenengan Enggak pernah tapi dulu jenengan pernah denger suara-suara orang DM gak disini Enggak pernah Berarti ini mbak Ini mas surip ini pernah kesini tapi gak pernah denger suara mbak eh katanya memberikan kode-kode apa maksudnya Supaya hati-hati atau dijumpai penjenengan iya Mbak maaf nih ya Kira-kira jahat itu ada dimana mbak jahatnya pengantin itu Iya Iya Berarti sudah masih hidup gak mbak kira-kira Sudah bisa ditolong katanya sudah masuk ke dalam jauh ke sana tidak bisa ditolong lagi Iya Iya Baik mbak Baik Iya Gini mbak Ya kami pun maaf mbak tadi atas ketidak sopanan kami yang datang kesini Bila Engganggu kami yang burang sopan kami betul-betul maaf mbak Jadi Tapi Gua ini pun sebenarnya sangat asing bagi saya dan apa Saya sangat penasaran dengan tadi pengantin yang hilang gitu maksudnya bukan apa-apa Tapi siapa tahu Kalau memang rezeki kami ya kami bisa bertemu rezeki Dari perang Ha Mbak Mbak Dekamaran masih ada gak Dekamaran kelihatan gak Mana tadi ya He Nilang Mbak Mbak Sudahlah masuk ke sana juran sana mungkin Sudah begini aja Kita sering menemukan seperti ini Makutnya meskipun wujudnya seperti itu menghilang Ini adalah penggambaran saja Menghilanglah penderitaan kita Menghilanglah kesedihan kita Sehingga kedepannya kita akan bahagia Ketika apa Ketika kita mau menghormati orang tua Tadi termasuk orang tua Yang selalu memberikan arahan yang baik Pintutur yang baik Tetapi orang itu tidak mau mendengarkan sehingga Terjuruh masuk ke sana Udah yuk pulang yuk Yuk Udah pulang Kalau saja kita tidak apa Kita ceroboh dalam mengertikannya Mungkin kita bisa tersesat-sesat Tersesat dalam mengertikannya Artinya makanya tenang Lentur batinnya supaya paham Apa yang di Dapatkan Iya Dapatkan Jadi gini teman-teman Kalau lebihnya Kedua mempelai tadi Pengantin yang hilang di sana Ternyata bukan karena Diculik oleh mahluk galus Tersesat Tetapi dia sendirilah Yang tersesat Karena dia tidak menuruti Apitutur dari orang tuanya Pertama orang tua yang tidak Beliau tidak Pamit Yang kedua orang tua Yang ada di dalam gua itu Sudah dikasih tahu Jangan Kesana nanti bahaya Eh Malah ngeyel Akhirnya Dia sendirilah yang Hilang Terbawa rumus ke jurang itu sendiri Jadi orang yang Terlalu ngeyel ya Iya Kasih tahu Marilah Kita selalu untuk Rendahkan Ego kita Batin kita Dan ingat Ketika kita diingatkan oleh Diingatkan oleh orang tua Diingatkan oleh semesta Setidaknya Kita harus Eling Biar untuk keselamatan kita semuanya Mudah-mudahan kalian bisa selamat Kalian bisa sukses Dan makmur jibar-jibur Untuk segala hajatnya Wa bila hitam Wa daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mur Jibar-jibur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati